Saya telponnya ke Instagram mis, saya itu kan kecelakaan mis, disini, itu ternyata itu sudah satu bulan yang lalu kecelakaannya, terus saya itu kayak hilang ingatan dulu mis, itu udah koma itu tiga hari, terus di rumah sakit itu hampir satu bulan. Nah saya disini kan habis uang Indo itu 60 juta lah, tapi yang ngecelakaan itu cuma ngasih uang, itu uang ganti 14 juta mis, terus yang saya mentasaran dari mis itu gimana caranya saya bisa memberi kabar kepada KPRI. Tolong saya dikasih, masukkan gimana ya mis caranya. Oke, nah mis Yuni ini sekarang lagi live di Youtube maupun di Facebook, mis Yuni mau nanya, kamu dari mana? Ini telepon dari mana? Ini dari Cina. Dari Cina? Iya. Oke, kamu sempat sampai koma? Iya. Terus siapa yang ambil video kamu itu? Itu teman saya. Saya itu ada teman juga dari Indo, tapi dianya kabur, mis. Lah kenapa kabur? Karena seharusnya disini dia kosongan kan, mis, semuanya. Kamu? Kan sama, mis. Kosongan juga. Kamu juga kosongan? Posisi disini? Iya, karena disini gak ada bisatu, kerja itu gak ada, mis. Terus bagaimana kamu bisa ke Cina, sayang? Saya dulu itu kerja di Hong Kong, mis. Oke, kerja di Hong Kong. Terus kenapa sampai di Sina? Terus masuk Sina. Karena ada teman yang, maksudnya adalah salah satu sponsor yang masih tahu kalau ke Cina itu begini-begini. Terus akhirnya kita juga ikutlah. Terus? Kita dari Hong Kong masuk ke Cina gitu loh. Oke, terus? Berapa lama kamu nih? Makanya saya kalau gak lupa itu 2019 bulan 10, kalau gak salah masuk itu. Oke, jadi kamu ke Cina? Iya. Oke, terus? Terus habis itu kita kerja. Kerjanya di Sansi itu, mis. Terus? Majikannya di Hong Kong juga, dia ada juga lah. Intinya punya rumah di Sonsen juga, terus punya rumah di Hong Kong juga. Waktu itu kan kayaknya ada virus yang disia. Waktu tahun itu. Dia gak bisa pulang ke Hong Kong, akhirnya kita disitu terus. Terus? Terus akhirnya saya pindah lagi lah ke daerah agak ke bawah, maksudnya di Guangdong situ. Terus habis itu, kemarin itu aku kerja di Sahai, mis. Kerja di Sahai, mis. Iya. Kayaknya aku kerja di Sahai itu, mau liburan gitu ya. Terus ada temen aku juga, dia dari, kalau gak salah, dia berasal dari Blitar. Terus dia itu satu rumah itu kerjanya dua orang, kalau gak salah. Yang satu, udah dibawa Pak D, dibawa polisi, dipulangin lah. Ya itu. Terus, kita hanya itu kan habis makan. Aku kecelakaan, mis. Aku itu kan redanya dari Sahai itu mau pindah majikan. Mau liburan gitu lah, mis. Mau pindah majikan. Terus, aku kecelakaan, mis. Koma. Koma itu kalau gak salah ya, cerita dari temen aku yang ketanya ya, orang sinis yang ketanya itu, aku koma itu tiga hari. Terus, aku di rumah sakit kayaknya udah ada habis satu bulan. Itu pun aku, aku ini pikiranku masih kayak linglung lah, mis. Kalau pikir panjang itu, aku itu sakit. Kepalaku rasanya mengingat-ingat. Kenapa melarikan diri, mis. Kenapa melarikan diri? Itu, karena dulu itu disen-sen dia kerja kan. Temennya yang satu rumah itu, itu udah ketangkep dipulangin ke Indonesia. Terus akhirnya dia, itu sama aku. Aku kan liburan, baru liburan ya sehari. Pengen pindah majikan lah ceritanya aku. Itu, terus kewenceng, kewenceng itu rencananya dia, itu kan disini ada kayak sistem perjaduan gitu, mis. Itu kenalan sama temen aku yang terjadi sahaja itu, orang asli sini, adiknya. Ya itu, terus kitanya makan lah, maksudnya pergi makan. Terus dia nggak kayak nggak dihargai, nggak dihargai lah. Saya mau pulang. Dia hanya terserah mau kemana sih, nggak apa. Terus akhirnya kita pulang lah. Ke pulang, ke desa lah. Intinya pulang ke desa itu, dia itu sama aku makan. Habis itu, kalau nggak salah, habis makan itulah intinya itu kita ketelakaan. Habis itu aku kumang. Semuanya aku muntah, mis. Aku begini taunya, aku itu tanya ke orang yang ngolongin aku, mis. Kemarin baru tanya aku. Aku itu gimana, 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 gimana. Dianya bilang, terus yang saya kirim itu rongseng kepala itu semuanya itu ada, semuanya itu ada. Terus cuma yang bawa mobil itu ya, cuma ngasih saya itu 7 ribu uang. Semua habisnya itu hampir 60 juta. Itu akun pinjem wif. Pindem, terus minta kiriman lah dari keluarga yang ada di Indonesia. Udah. Saya mau tanya itu yang untuk kasih ini kayak KBRI. KBRI pun, dia pun ya kayak, status sayang di sini nggak ada di saya, jujur. Di sini sih yang kerja di sini banyak. Kalau kita mau pulang kan, semuanya harus pakai proses lah. Intinya membayar, kayak gitu. Ya, sama tanya kan. Terus, gimana menurut mis ini, saya harus bagaimana? Oke, boleh nggak minta nomor keluargamu? Saya konfirmasi dulu dengan keluargamu juga, saya akan menanyakan keluargamu juga. Jadi, setidak-tidaknya nih, mereka harus juga tahu atau melaporkan kemana dan seperti apa. Kamu orang mana? Saya aslinya orang Nganjuk, Jawa Timur. Terus? Terus, saya juga ada rumah di Kediri, tapi dikontrakin, mis. Oke. Jadi, keluargamu orang mana? Aslinya ibuku di Nganjuk. Oke. Jadi, kalau mencari, mencari siapa? Mencari ibuku, kan itu ibuku sama adikku itu sudah tahu, itu dari teman-teman itu yang melarikan diri, mis. Oke. Dia itu menghubungi yang nomor yang ada di HPku, tapi semua nomor yang ada di HPku ini semuanya kehabus, mis. Dihapus semua. Intinya, kayak uangku berapa ya yang kayak di-bicat, di-bicat. Sini kan pakai bicat ya, nggak pakai WhatsApp. Itu uangku berapa semuanya itu? Nggak ada semua sekarang. Oke. Boleh nggak WhatsApp-in atau sekarang nomormu ke aku, habis itu aku telpon keluargamu, terus kamu tak telpon juga. Sekarang saya minta nomor keluargamu, saya ingin memastikan aja dia tinggal di mana, dan biar pihak dari BP3M di Jawa Timur untuk mencari keluargamu. Pertanyaan saya, keadaan kamu saat ini seperti apa? Kepala saya kan rongsenya sudah itu, itu di-rongsen sama orang sini, itu rongsenya semua. Ini kepala saya yang sebelah kiri itu kayak... Lihat videonya, lihat muka kamu sekarang, bisa? Boleh, boleh, boleh. Oke. Jadi posisimu seperti itu, Rami? Ini belum nanti, saya panjang. Sekarang sudah nggak punya, Miss. Oke. Ini, ini, ini masih sakit. Ini pun juga masih kayak, yang, 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 sini tuh paling sakit, Miss, ini. Semuanya. Jadi posisimu sekarang ada di mana? Sekarang saya ada di kujo. Bukan, maksudnya di rumah sakit atau di mana? Bukan, di rumah orang, Miss. Lah, kenapa kamu bisa ada di rumah orang? Karena siapa, terus siapa lagi yang mau menolongin? Nggak ada yang menolongin, Miss. Siapa yang menolongin kamu? Orang siapa? Orang Indonesia kah? Orang Cina kah? Bukan, orang sini. Kenapa mereka mau menolong kamu? Ya, karena pasien, Miss, sudah. Jadi kamu makan, tidur dari situ? Iya. Oke. Minta nomor keluargamu, kirimin ke aku, aku akan telpon, setelah itu aku telpon kamu lagi. Sekarang masih kamu. Iya, iya. Iya, siap. Oke. Sangat menyetikan sekali, karena ini memang kejadiannya ya, mbak, ya. Di mana, saya sangat sedih sekali. Ini, ini videonya. Posisi dia sakit. Jadi, ini bukan abal-abal ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa ini palsu atau seperti apa dan bagaimana, saya nggak ngerti harus ngomong apa dan bagaimana. Jadi, ini adalah kejadian, kejadian dia, waktu sakit. Dan saya akan telpon keluarganya, bagaimana kelanjutannya. Jadi, saya harus menghubungi keluarganya juga. Saya bingung ya, saya seperti apa dan bagaimana. Semoga ada jalan tengahnya. Dan kehadiran pemerintah. Saya harap memang benar-benar ada. Itu aja sih, saya nggak bisa ngomong banyak. Karena ini di luar ranah saya. Kalau dipikir, di luar ranah saya. Bukan, bukan. Bukan saya. Karena dia adalah pekerja migran ilegal yang ada di Cina sana. Jadi, kita tunggu aja bagaimana dia menghubungi keluarganya dan juga bagaimana respon keluarganya. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua mahluk hidup baga. Dan terima kasih.